selamat siang untuk para sahabat jahit pro semuanya disini ada mesin jahit juki juki rotalik maksudnya saya disini cuma akan review aja nah ini adalah tuas tuas maju mundur ya ini untuk kalau ke bawah pas F ini untuk maju biasa jahit biasa, jahitannya ke depan ini adalah untuk stagnan dia tidak maju tidak mundur dan ini untuk gigi mundurnya jika saya operasikan ini digerak-gerakan dia akan maju mundur ini adalah angkatan gigi giginya dibagi tiga, ini gigi paling atas, gigi setengah ini gigi paling bawah jadi ada 3 kali ini ya ambalan, ini paling atas tengah-tengah, ini paling bawah 3 kali biasa lah begitu ini untuk ini adalah untuk benang biasa benang untuk penggulung benang ya sama aja kayak mesin butterfly pada umumnya ataupun singer tetap ditekan tuh tapi ini lebih patent ya kalau yang merk juki ini lebih patent dan untuk jalur benangnya ini agak unik ini agak unik ini agak unik ya sahabat jadi untuk benangnya ditarik dari sini tarik lalu turun ke langsung ke tension ya turun cepat ke tension dari tension baru ditarik ke baru ditarik ke arah arah sini nah tarik cantelin tarik kembali baru turun turun ke bawah ayelet bawah dan turun ke jarum nah gitu caranya ya untuk bagi untuk mesin jahit rotalik ini nah ini adalah tutupnya setelah ditutup bentuknya akan begini jadi agak gaya lah ya tuh nah udah ditutup nih jadi posturnya begini nih secara utuh ya secara utuh begini nah ini posturnya begini secara utuh yang untuk yang lain-lainnya sama tensionnya sama gitu sepatu pengunci jarum tapi cuma disini ada lampu sebelah bawahnya lampu sini ya kayak model channelnya ini sebelah bawahnya lampu bisa di bisa dibuka ya ada lampu penerang kita coba jalankan aja oke cukup ini tapi ya cukup halus juga jalannya ini ini hasilnya 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 memang agak kendor bagian atas yaitu skocinya harus dikencengin ya oke kan sahabat jahit pro dimanapun berada ini hanya review saja untuk mesin juki rotalik ini cukup lumayan ampuh dan awet juga ya silahkan silahkan kalau teman-teman punya rawatlah dengan baik maka mesin pun akan bagus juga ya oke sukses selalu buat anda dan salam jahit pro terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih